Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke sekarang giliran di Poco X3 NFC teman-teman Nah sebelumnya saya sudah coba install ya di Poco X3 Pro ini Untuk aplikasi security terbaru dengan UI terbaru Seperti itu tapi sayangnya tidak bisa muncul atau error terus ya Terus berhenti seperti itu di Poco X3 Pro ini teman-teman Nah makanya disini saya akan coba tes di Poco X3 NFC Karena sebelumnya juga saya dapat informasi kalau di Poco X3 NFC itu bisa katanya seperti itu Tapi gak tau juga nih mudah-mudahan sih di unit saya ini di Poco X3 NFC yang saya ini Ini bisa terinstall teman-teman dan saya juga penasaran dengan UI nya ada apa sih seperti itu ya Nah oke disini kita akan coba install ya dan bahan-bahannya sudah saya siapkan Nah kalau misalkan nanti teman-teman ingin coba install saya akan simpan linknya di deskripsi box teman-teman ya Untuk versi security atau game turbo ini Sebetulnya versi security yang akan kita install ini adalah versi 6.0.0.2201.13 Jadi ini sudah satu bulanan yang lalu ya seperti itu untuk aplikasi security nya Dan ini kalau saya simpulkan ini adalah mungkin adalah masih versi uji coba ya Atau masih versi beta seperti itu teman-teman Sebelum nanti diluncurkan secara resmi Karena ya seperti itu biasanya kalau misalkan aplikasi security yang memang sudah stabil dan resmi Itu kita bisa install seperti biasa gitu kan teman-teman Nah ini mungkin hasil uji tes dulu ya hasil percobaan dulu dan ini di HP-HP Cina sana seperti itu Nah disini kita akan coba ya mudah-mudahan sih kita bisa coba atau bisa melihat UI aplikasi ataupun game turbo terbaru ini Karena nanti kita coba lihat dari segi ikonnya pun itu sudah berubah teman-teman seperti itu ya Dan disini saya menggunakan aplikasi security yang dipakai saat ini adalah versi 5.6.9 yang sudah support smart toolbox seperti ini teman-teman ya Nah yang sudah support smart toolbox seperti ini Ini versi 5.6 ya Jadi kalau misalkan kita coba install versi 6.0.0 ini kita tidak perlu Apa namanya harus downgrade terlebih dahulu tidak perlu Jadi kita langsung aja install ya Oke kita coba install sekarang teman-teman mudah-mudahan berhasil ya Tidak ada masalah dan bisa kita coba tes Oke disini kita coba langsung aja masuk ke dalam ataupun kita install aplikasinya teman-teman Nah ini ya seperti biasa ada notifikasi seperti ini Oke nah ini dia kita bisa update seperti itu Langsung aja kita install Coba lihat Oke aplikasi tidak terinstall nih teman-teman Nah ya padahal ini versinya di bawahnya gitu kan Cuma ini tidak bisa terinstall Oke ya jadi kita perlu downgrade dulu kalau begitu ya Oke kita coba ya downgrade dulu ya Nah kita coba install ya Install kita coba lihat bisa atau tidak Oke kalau lama seperti ini biasanya bisa terinstall Nah aplikasi terinstall teman-teman dan kita coba selesai dulu dan kita coba lihat untuk versi dari eh security nya nah ini ya teman-teman ini sudah di versi Oke 6.0.0 2201 13 ya ini sudah terinstall Oke selanjutnya disini kita coba lihat ya Nah ini untuk game turbo nya Nah icon nya juga sudah berubah saya perlihatkan dulu saya jump dulu nah teman-teman seperti ini ya Jadi tampilannya seperti ini untuk game turbo nya nih ya Nah berbeda kan seperti tidak sama seperti sebelumnya ini berbeda Oke sekarang kita coba ini keluarkan semua dari recent aplikasi dan kita coba masuk lagi ke dalam game turbo nya Oke nah kemudian kita coba di sini ya ke pubg ini untuk setelannya kita coba custom Seperti ini aja ya Oke nah gini kita coba masuk ya Ya oke dia nggak muncul teman-teman ya meskipun sudah kita coba install untuk GPU sorry untuk game turbo nya dia tetap nggak muncul nih ya untuk UI nya Oke kita coba lagi sebentar ini di Poco SNFC juga sama seperti ini ya nggak bisa Oke kita coba disini delete dulu ya teman-teman kita coba delete dulu ini untuk data cache nya coba lihat ya Nah ini kita coba delete data cache dan juga datanya seperti ini kita masuk lewat sini kemudian kita masuk ke dalam game turbo dan kita ubah menjadi horizontal lagi kita buat home screen kemudian eh ini udah ya seperti ini Oke juga udah juga udah ya sip ada channel settingnya seperti ini ini Oh ini di medium ini original Oke nah selanjutnya disini kita coba lagi ya back coba keluar Hai keluar dan disini sudah ada nih untuk game turbo nya Oh ya sudah ada Hai Nah sekarang kita coba lagi oke oke dan kita coba di Genshin Impact ya hai 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 sama temen-temen ya disini enggak ada kita notifikasi ini tuh enggak ada notifikasi ya ataupun enggak ada enggak muncul gitu enggak muncul apa namanya eh game turbo nya seperti itu ya Oke kita coba lagi ya kita coba lagi disini kita coba lagi masuk lagi ke game turbo nya kemudian kita coba lagi Oke hai 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 sama juga disini enggak muncul teh teman-teman untuk ke apa UI dari game turbo nya seperti ini hai 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 yang muncul ya Nah jadi ya di Poco S NFC juga ini enggak work teman-teman ya untuk aplikasi skorti versi ini Hai nah seperti itu harusnya sih ini bisa gitu kan harusnya bisa eh enggak tahu juga nih kenapa ya di device saya di X3 NFC ataupun di X3 Pro ini enggak bisa untuk aplikasi yang eh game turbo ini nah mungkin coba saja di device teman-teman itu barangkali bisa ya bisa merasakan seperti itu untuk aplikasi game turbo ini jadi ya untuk di Poco S NFC juga ini sama persis seperti di Poco X3 Pro enggak bisa ya tapi kalau misalkan di Poco X3 Pro itu pas di video sebelumnya itu ada pemberitahuan notifikasi game turbo terus berhenti ya sedangkan di XNFC disini enggak ada pemberitahuan sama sekali malah tidak muncul apa-apa gitu teman-teman di bagian pas ketika kita coba masuk ke dalam gamenya oke itu saja mungkin ya di video kali ini mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi bagi teman-teman dan juga mudah-mudahan manfaatnya Oke sampai ketemu lagi di video selanjutnya